Selamat datang di Mobile Legends! Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Yes, bakal coba ada team fight di Armatom Land. Ada satu buah Lick and Force dikeluarkan begitu saja lah. Kaya yang bakal menjadi pilihan dan first spot didapatkan! Satu buah pasif menyala dan bahkan satu buah Orange Buff membuat seorang Kaya harus tumbang sang buru dan Kiboy... Oh my god! Wow! Kali ini Kiboy berhasil gabur di Armatom Land dengan flickernya dan selamat bakat Thalia. Flick out yang luar biasa berhasil mengelamatkan nyawa seorang Kiboy. Tadi aku kira dia bakal berkorban aja agar temen-temennya selamat. Tapi ternyata enggak! Dia masih bisa selamat begitu pula dengan ada Adrian. Flick out ke dalam tarat dan membuat reponya harus mundur. Dan di bahkan di pukul mundur oleh Boots dengan ada satu buah Ionic Edge. Pemain dari Bigatron Alpha harus lebih berhati-hati lagi. Setup ulang ditambah kali ini dari awusnya berusaha untuk mendapatkan Purple Buffet terlebih dahulu. Tapi Sans di sisi Bottom Land dia bener-bener di babysit banget oleh Kiboy Ranger Mas. Alright! Dan bukannya itu aja di arah Bottom Land. Kali ini sampai seorang Sans juga sekawal Kiboy dan bahkan dari sisi lain. Dari seorang Bransai juga bakal di cover sama seorang KY. Meanwhile KY masih level 3 dan level 4 nanti sangatlah berhati-hati. Ingat tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan dan defense judgment. Pergerakan dari pasif kedua pelatih membuat tempo permainan setelah berubahnya patch berbeda jauh. Karena kita bisa lihat Bigatron yang agresif bahkan Onyx yang biasanya agresif. Kali ini tempo di minute yang ketiga hanya mendapatkan satu buah point kill. Dan di arah Top Land. Boost bangun coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang botol. Ripo bangun coba untuk membantu bergerak dan bahkan masih ada Cyclone Knight. Bangun coba untuk mundur terlebih dahulu. Memilih untuk mendapatkan satu buah Wave Minion di arah Top Land dan Boost. Coba untuk mengganggu dari seorang botol. Aulus Resi. Walaupun dia belum memiliki damage yang maksimal. Tapi dia cukup sakit dan bahkan di arah Top Land. Satu poin telah diamankan. Silverless gak bisa berdaya. Gak bisa masuk dengan ikan ponsel. Dan bahkan masih bom charge setelah dikeluarkan. Dan tidak berhasil mendapatkan apapun Thalia. Yes, belum mendapatkan punishment karena teman-teman dari Onyx dan bahkan Kayye-Yenya. Menunggu untuk menjadikan target siapa yang bisa ditarik dengan ada satu bot defense judgment. Tapi gak ada target yang optimal. Bahkan service lensnya mundur. Semuanya mundur. Dumb runs dan juga Kayye-Yenya. Mereka harus lebih berhati-hati lagi. Mulai dicicil karena seorang keyboy. Dipantau aja keberadaannya oleh Kayye-Yenya. Tapi belum ada pergerakan atau aksi penculikan dari Kayye-Yenya sendiri. Sementara Rainbow. Untuk local zoning juga. Ini kalau aku lihat ya. Dari Onyx Esports dan juga Biggeron Alpha. Mereka bener-bener pengen nge-drag ini ke arah mid game to late game. Red Team has slain the turtle. Ya, baiklah. Tapi terjadat narasir berasir di AMAN. Karena ada distribusi yang luar biasa baik. Tapi liantir yang inek tertangkap oleh seorang rainbow. Maka cermet di TAR cara belakang tidak berhasil. Servis lens tidak punya mandang. Rainbow banget cermet dan terlalu kelas berada dia belakang sana. Tapi ternyata para pemain dari Tim Biggeron. Maka cermet mie Bisa diberikan satu hitam lagi dan still survive in the mid-late. Ripo masih bertahan dengan tamusnya. Menang semua damage yang diberikan dan bahkan Vengeance Save the Day, Talia. Satu tetes darah terakhir tadi dari Ripo. Tapi ternyata belum bisa mendapatkan satu buah point pick-off. Sementara di menit yang kelima dengan adanya network yang cukup seimbang, Om Wawa. Ya, dengan adanya Hunter Strike juga yang sudah di-buy tadi oleh Suns ya. Otomatis dia bakal bisa mendapatkan movement speed juga yang jauh lebih cepat dengan akumulasinya. Sedangkan di sini untuk battle-nya, dia sedang mengumpulkan tenaga dengan satu buah War Axe yang sudah di-buy out. Ini kita akan melihat datam yang kedua Endless dan juga BOD bisa menjadi pattern-nya. Sedangkan Radiant Armor langsung dibeli juga oleh Rainbow kali ini, Richard Mas. All right, dan bahkan pokoknya itu aja. Lihat infat yang rapat ke-11, satu hit, terang, ke Super Potition. Dan menancapkan suara gajah, langsung hilang burungnya, tak percaya. Brans mencoba untuk membelikan spray down kiminya. Tapi ternyata masih berhasil menyelamatkan. Di sisi lain, Rainbow is coming. Ada para pemain dari Jimmy Gatorna, 4, 3 orang sudah berkumpul. Tentunya kali ini Brans lebih pede untuk mendapatkan poin atas Onyx Esports Talia. Yes, di mana kali ini dari Onyx juga Servet Lance-nya masih menjadi farming machine. Dia mencoba untuk mengumpulkan budi-budi penangan, budi-budi gold-nya, dan Rainbow. Di sisi lain, mencoba untuk melakukan face check, tapi dia sudah dicicil. Sedangkan di arah bottom line, Brans-nya lihat bagaimana damage-nya. Tapi langsung dibalaskan aja dengan ada Brans. Ya cukup sakit juga. Sementara itu, Kimmy-nya harus mundur. Dia sudah melihat adanya Servet Lance dan juga Kiba. Masih muncul sudah di-pop up, belum ada Vengeance. Belum ada Divine Judgment. Maksudnya dari seorang kajak untuk menarik. Tapi ini dia concealed, dan langsung di-stand aja dengan ada satu Holy Baptism. Tapi ditarik dari Servet Lance-nya, tertangkap satu poin. Ke arah bikin orang Alpha, Ranger Mas. Keputusan yang agak sedikit greedy. Kita lihat dari Servet Lance-nya, dia ngebuka badannya. Bahkan di situ belum ada Defense Judgment yang sebenarnya K.Y.E. tadi tuh nggak punya target. Kalau sadar, K.Y.E. itu targetnya terhadap seorang Kimoy. Tapi Flicker telah digunakan. Dan satu hit terakhir, dan Bonfire-nya hampir saja menumbangkan seorang Kimoy. Masih bertahan di atap Atom Lane di sisi lain. Lihat lagi-lihat lagi objektif game ini. Seorang battle dengan Tartle-nya diamancakan. 1000 gold perbedaan membuat Bigetron benar-benar kuat. Bigetron kembali ke Bigetron yang dulu. Kali ini mereka sudah mulai program to win. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-vote game favorit kalian di snack video. Dan kalian mendapatkan kesempatan untuk memenangkan satu buah skin spesial. Dan balik lagi memang di sini, Bottle. Dia fokus untuk mendapatkan objektif demi objektif. Terbukti bahwa ketika satu buah Tartle sedang diamankan oleh Bottle. Pemain dari Onyx Esports, mereka sedang fokus untuk berada di gold lane. Dan itulah yang sangat menghudakan sekali objektif untuk Bigetron Alpha sekarang. Lanjut, Mas. Oke, nah lihat. Brans bakal coba dikasih sebuah partobah. Bakal lebih struggle lagi untuk kali ini. Dari seorang Masimum Chats dan Kimi. Belum saja mengeluarkan spray down-nya. Di sisi line, Kiboy membuka jalannya. Dan meninggalkan Rainbow. Kali ini harus mundur terlebih dahulu. Gak boleh terlalu memaksakan keadaan untuk T-fight, Talia. Iya, gak mau terlalu overcommit juga. Apalagi mengacau dengan Bigetron yang saat ini sedang memimpin. Tapi lagi-lagi konsil dari K.Y.Y. Siapa akan menjadi target dari Divine Chargemennya? Tapi ternyata sudah langsung di-cancel dengan adanya Kimi Boy. Sementara Rainbow mencoba untuk langsung ngekating aja daerah belakang. Dan satu lagi objektif tari-tira Midlands sudah berhasil dirontokkan. Sementara Service Lance berubah menjadi warna-warn. Dan Kimi Boy-nya berhasil diculik satu poin pick-off lagi. Repo-nya kuat banget untuk menjadi sandbag bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan bahkan kali ini Purple Pop menjadi incana ditarik dari orang Indonesia. Satu lagi poin pick-off berhasil diramankan oleh Bigetron Alpha. Bigetron kali ini gameplay mereka benar-benar menguasai tempo permainannya, Ranger Mas. All right, bukan hanya itu saja. Lihat satu buah loncet dari Resort Suns memaksakan keadaan melaksukkan. Satu buah T-Pight dan Flicker keluarkan. Dia berhasil mendapatkan apapun dan berhasil masih cepat memberikan spray down. Tempakan peringatan untuk tim Onikis Moragat tidak masuk ke arah belakang. Agar tidak bisa memberikan satu perinpansi karena lihat diartop land sana. Potong dengan Aulus Racing mencoba mendapatkan turtle-nya again and again. Perbandingan Code menjadi lebih jauh. 4.000 gold di menit yang ke-9 ini bukan hal yang baik untuk Onikis Moragat tentunya. Opung Wawa. Ini penampilan dari Bigetron Alpha. Luar biasanya adalah mereka selalu bisa untuk mengkotakkan pemain-pemain dari Onikis. Dan kita bisa melihat bagaimana Drian dengan Valir-nya. Dengan hanya mengandalkan siring torrent tidaklah cukup. Meskipun dari Bigetron Alpha mereka punya 3 hero yang bisa menaptak sekaligus. Di belakangnya di cover oleh Kimmy. Ini dia, Kimmy dari Brunz dengan Energy Transformation. Damagenya itu gede banget dan akan ada surprise sebentar lagi. Ayo, mas. Alright, alright, alright. Jangan dapat teman-teman. Rainbow coba-teman masih aktifize. Ini torrent-teman dikeluarkan stun berhasil mengenai seorang K.Y. Yang gak berhasil masuk dengan day-event judgment-nya. Fredon untuk memukul-munder tim Onikis gak bisa masuk. Bahkan Bigetron Alpha di cover oleh Brunz. Brunz yang biasa di cover. Tapi kali ini di pass pump Brunz yang di cover oleh Brunz-nya itu sendiri. Botol lakukan split push. Kamu tergabungkan objektif di arah top lane depan sana. Cerus ilmu yang telah dikeluarkan. Tipon selah dikari sebat. Dipecah sepatutnya dikaukan. Dan bangga berhasil bertiga pergerakannya. Oh my God. All-Long Racing. Terus tergabungkan saat semua point tambah di depan sana. Botol dapat ada timus yang akan cukup baik. Satu. Dan sukar satu. Pertukar yang tidak cukup adil dengan Sylphid Lance. Yang harus tumbang di arah jungle. Sudah kehilangan satu buah jungle dari Onyx Esports. Dan bahkan lihat dari sisi objektifnya juga. Onyx Esports kali ini benar-benar dirontokin. Mencoba untuk di strip out. Dan bahkan boots-nya. Gak bisa berbuat banyak berhadapan dengan 1v1 situation. Dengan ada battle. Dia harus mengalah. Dia harus kembali ke belakang. Dia harus kembali ke belakang. Seperti boots-nya. Biasanya ketika menggunakan uran. Biasanya dia over banget. Untuk pede. Untuk ke depan. Jungle. Untuk berusaha invite. Tapi ini enggak. Dan ini dia replay-nya. Dimana ketika kajanya berhasil ditumbang. Tapi dibalaskan dengan adanya Roger Om Wawa. Ya dengan masuk janjur dari belakang battle. Aulus-nya enak banget. Dia tinggal masuk dengan power axe-nya. Untuk memberikan damage yang luar biasa besar. Jadi. Bikin terlalu alfam. Mereka harus bisa ditumbangkan. Ini satu kini. Yang kedua itu baru Aulus. Oke flicker seri torrent. Gak kena tapi Kimoi liat komit semua karena Brust. Dan bakal service laser yang hampir tertangkap begitu saja. Botol Aulus mencoba untuk mengukul Munur. Tapi di sisi lain dari seorang musuh mencoba untuk bertahan. Gak bisa. Saat satu hit terakhir. Gak ada defense advancement. Petir bukan sebarang-betir dari seorang K.Y. Membuat para main dari tim Monik harus tumbang. Sebuah invasi. Semua komit terhadap seorang Brust. Tapi Brust masih punya flicker. Dan bakal dari seorang Kimoi pun terlalu offside. Terlalu jauh ke arah backline dari tim Biggetron. Dan ingat. Kiboy ini roamer. Dia gak memiliki damage. Dan Brust walaupun lembek. Lembut. Tapi dia masih punya defense untuk menang damage dari seorang Kiboy. Italia. Ya dan bakal real time mempraboliti by Samsung Galaxy A Series. 65% di tangan Biggetron Alpha. Apakah patch yang sekarang ini dengan gameplay Biggetron Alpha ini benar-benar membuahkan hasil yang sangat amat bagus. Karena melihat dari kemarin mereka berhasil menumbangkan alter ego. Dan sekarang bisa untuk membuat Onik eSports di menit yang ke-12 benar-benar ter-pressure. Ini bisa menjadi titik cerah bagi mereka Om Wawa. Ya dengan artinya Blade Armor juga yang tadinya sudah di-buy oleh Glue. Berarti oleh Rainbow. Ini akan lebih membuat dia sangat sustain. Sangat kuat untuk menahan physical damage. Untuk Roger. Untuk Nathan sendiri. Dan pressure-nya masuk dengan artinya Lord sekarang Ranger. Oke, David Johnson merasakan dengan saat dapatkan suara Trian. Seiring torrent tidak bisa keluar. Tapi Trian di depan sana harus tumpang. Meanwhile dari top lane. Ada babalok yang terhormat bakal coba masuk. Para pemain dari tim Biggetron di galen mendorong secara bersama-sama. Masih bisa dengan retribution masih bisa dengan satu buah spray down. Di keluarga begitu saja. Busu coba untuk bertahan. Satu buah misture dan terpakan ripot. Menahan semua yang bisa diberikan. Aus di depan sana. David dari superposition yang terlalu sakit. Tapi di sisi lain, lihat, 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 satu orang sasar silang dan satu maksimum. Dan terhadap kali enam-nya, bahkan Wreda telah dikeluarkan begitu saja. Kali ini seorang Crash masih coba untuk menahan posisi, mencoba menunjukkan suara Drian. Seiring torrent hanya untuk bisa menahan saja. Dan bisa dumpangin maksimum. Dan, again, and again. Crash-brass berhasil berapakan dua. Tujukan rapes-nya, gak bisa berjahat. Objektif game telah dilakukan. Dan ini adalah itu. Onyx Ispok berhasil ditumbangkan oleh Big Gatron Alpha setelah. Kemarin Big Gatron Alpha berhasil menerima kemenangan 2-0 atas Alter Ego. Dan sekarang mereka menang lagi. Di game yang pertama, wah ini aku yakin Big Gatron Alpha mentalnya tuh lagi tinggi-tingginya banget. Dan apakah memang patch yang kali ini benar-benar cocok untuk mereka? Sangat tinggi sekali secara mental Big Gatron Alpha. Mereka memperlihatkan hampir tidak kena jelas sama sekali. Bagaimana kerja dari Aulus tadi. Kinerja untuk Battles ini. Dia farming terus-terusan. Dia dapetin space-nya. Tertalnya bahkan 4 kali diamankan oleh Big Gatron Alpha. Sedangkan untuk di area dari Gold Lane, Indian. Kekuatan dari Big Gatron Alpha sekarang sangat terfokuskan untuk membuat branch. Jauh lebih kaya lagi. Dia main di Gold Lane. Dia bisa kasih pressure. Ipinya bahkan gak ke-pick off sama sekali. Backupannya. Sangat-sangat cepat sekali untuk masuk ke area dari Gold Lane-nya. Jadi Big Gatron Alpha mereka kuat dari tiga sisi tadi. Dan melakukan tadi di top lane-nya untuk Tamus-nya sendiri. Untuk Repo. Dia bisa menghalang Uranus. Karena kita tahu banget bahwa dari 1v1. Tamus adalah hero yang super kuat. Untuk bisa berduel dengan siapapun juga. Terutama untuk hero-hero yang pilih. Dan itu pun terjawab tadi. Sehingga tadi sangat sulit untuk dicari celah. Dimanakah yang bisa direpatkan? Bolongan manakah untuk Big Gatron Alpha? Karena ada Kehaja tadi. Satu buah pick off dari Kehaja saja. Itu sudah sangat meringankan. Kinerja-kinerja dari Kimi. Ataupun untuk Aulu sendiri. Dan defense judgment. Kalau dikombokan dengan adanya Undying Fury. Itu damage-nya bakal masuk penuh semua. Dan begitu selesai dari defense judgment-nya. Udah gak bisa kapan-kapain pasti player yang kembali.